Pemirsa siapa yang tidak mengenal buah labu atau yang biasa dinamai waluh, ya buah khas Indonesia ini memiliki berbagai jenis varian dan rasa. Namun keberadaannya kini sudah semakin terpinggirkan dengan banyaknya serbuan buah asing. Padahal buah ini selain memiliki segudang manfaat kesehatan, juga memiliki nilai jual tinggi dengan harga ratusan ribu rupiah per buah. Berikut liputannya. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkaya nutrisi makanan Indonesia, Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan pihak swasta menggelar Festival Labu Nusantara. Dalam festival tersebut disuguhkan aneka jenis bentuk labu dan makanan yang berbahan dasar labu. Labu merupakan buah yang bisa dikreasikan menjadi aneka jenis makanan sebagai pengganti nasi. Aneka jenis bentuk labu dan berbagai jenis makanan yang terbuat dari bahan dasar labu itu disuguhkan dalam Festival Labu Nusantara yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB yang bekerjasama dengan pihak swasta. Saat ini konsumsi labu yang mempunyai nilai gizi tinggi dan nutrisi itu di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal buah labu bisa dijadikan sebagai pengganti makanan pokok. Labu yang merupakan buah khas Indonesia kini keberadaannya terpinggirkan. Selain rasanya yang tidak begitu enak dan harus dikonsumsi dalam buah olahan, labu menjadi terlupakan bahkan kini petani tak banyak yang menanamnya lagi. Nah